Pertanyaannya dari Tri Mulato, Assalamualaikum, saya Tri Jalik Makassar, jadi pertanyaan, setelah seakan anak arah mudah marah sudah tertibur dengan kesehatan, bagaimana dengan metode rekam, apakah dapat mengetahkan timur dan timur? Silahkan. Baik, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah yang bunyi gini, Jadi di situ Nabi mengajarkan pada kita doa untuk berlindung kepada Allah dari malas, gelisah, takut, bakhil. Termasuk juga Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Dan dalam riwayat yang lain, Bapak-Ibu sekalian, Nabi itu ketika seseorang itu marah, maka Nabi mengajarkan kepada mereka untuk membaca ta'awus khusus. Yang diajarkan, misalnya di sini yang saya tahu itu adalah, A'udzubillah islami ilalim in syaitan al-ra'jim. A'udzubillah islami ilalim in syaitan al-ra'jim. Dan Nabi katakan, kalaulah kamu masih marah, maka beruduklah. Kalau masih belum buduk, belum selesai juga, maka duduklah. Kalau belum duduk, belum selesai juga, baringlah. Kenapa? Kalau sudah ada kaidah atau perintah seperti itu, maka yakinilah bahwa pasti ada konsekuensi yang besar dari sebuah emosi yang ada pada diri seseorang tadi. Kalau itu dipelihara terus-menerus. Mudah marah kan? Pertanyaannya kan marah sebenarnya. Pertanyaan itu, marah itu pertanyaan dari mana? Maka jawabannya, ya maka jawabannya, ya marah itu dari syaitan. Marah itu dari syaitan. Maka saking luar biasanya efek marah itu, Nabi suruh kita segera mengambil langkah-langkah untuk menjaga agar malahnya tidak membuat kerugian dalam diri kita. Apa penyakit-penyakit yang bisa menjadi pemicu marah tadi? Mungkin menjadi biang keum banyak, darah tinggi, ginjal juga bisa. Kemudian, apa itu namanya, bahkan sampai kayak stroke ya, juga bisa. Jadi kan sudah saya jelaskan di beberapa kajian saya bahwa saya mengutip dari kalimatnya dan ini saya buktikan juga bahwa ternyata semua penyakit fisik itu dimulai dari emosi yang bermasalah. Jadi kalau mudah marah, apa yang saya lakukan harus terapi. Caranya gimana? Ya minta sama Allah, ya Allah jika ada penyakitku ini, atau mungkin ada sifat marahku, mudah marahku ini dalam diriku, maka buanglah ya Allah. Bisa Anda pakai cara atau mungkin pakai tools atau perangkatannya. Contoh mungkin menggunakan air zam-zam. Bolehkah minum air zam-zam dengan niatan kepada Allah, minta pada Allah agar menghilangkan sifat yang buruk dalam diri kita? Boleh. Bahkan para sahabat itu atau para selawasalah itu minum air zam-zam untuk menghilangkan dahaga mereka ketika nanti dipadang masyar. Sampai sejauh itu mereka bisa meminta pada Allah dengan keberkaan sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis nanti sallallahu alaihi wa sallam. Jadi harus berusaha, harus apa itu namanya, dilawan itu. Jangan sampai kita waliyah uzubillah ketika dipanggil oleh Allah s.w.t itu justru melakukan keadaan yang sedang hati tidak tenang atau marah atau gelisah atau mungkin kebencian itu sayang sekali. Maka kita mohon ya agar Allah jaga hati kita ini terus ditahunkan kepada agama ini kepada Allah tentunya ya supaya hati itu tidak tergoda dengan hal-hal yang menyebabkan iman kita jadi bermasalah dan imun kita juga jadi bermasalah gara-gara suatu emosi terlihat contohnya misalkan malah tadi. Nah Yang kedua berkaitan dengan bekam ya bekam ini ya pertanyaannya bagaimana bekam itu bisa meningkatkan imunitas atau imanitas ya kalau mungkin istilah saya ya ya tentunya sepanjang dia meyakini dari bekam itu adalah sebuah bentuk pengobatan yang ada jaminan Allah dan disebutkan oleh Nabi s.a.w.t maka itu akan meningkatkan keimanannya dia gitu kan contohnya begini kata Nabi s.a.w. sesungguhnya pengobatan yang paling utama yang kalian lakukan inna afdolama tadawaitum bihi al-hijamah sesungguhnya pengobatan yang paling utama afdol afdol itu kan utama paling ultimate lah gitu kan yang kalian kerjakan adalah berbekam kalau utama itu kan berarti keutamanya banyak dari mungkin kita apa itu namanya ditambahkan rasa cinta kita pada Allah ya pada Rasulullah tentunya ya pada agama ini ya kemudian juga Allah memberikan keutaman yang lain misalkan disembuhkan itu Nabi s.a.w.t menjelaskan juga dalam hadis yang lain kata Nabi s.a.w.t kesembuhan itu ada tiga hal pertama dengan bekam ya syifa ufis salasatin syarbatil asal wa syartah til minjam ya minum madu berbekam dan ke jadi disitu disembuhkan ada tiga salah satu itu bekam maka ada janji Allah jadi janji-janji ini kita tagih ya kepada Allah dalam bentuk doa kita ya Allah aku berbekam ini karena engkau aku berbekam ini karena ini contoh Rasulullah s.a.w.t dan aku memohon kesembuhan darimu dari keberkan pengobatan ini kau boleh boleh banget justru malah itu sangat baik dalam meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan imunitas kita apakah bekam meningkatkan imunitas jelas itu kalau anda baca atau buka pelitian sangat banyak ya menjelaskan tentang bekam itu bisa meningkatkan imunitas dalam tubuh kita baik imunitas yang sifatnya apa itu namanya bawaan ya kemudian ada imunitas yang sifatnya dapatan dua-duanya itu dengan bekam diaktifasi bahkan dalam sebuah penelitian yang saya dapatkan dari salah satu peneliti bekam di Indonesia ini ternyata luar biasanya itu bahkan sel-sel yang sel-sel imun ya yang biasanya itu keluar pada saat orang itu terkena penyakit berat seperti kanker autoimun bahkan HIV atau HIV atau AIDS itu ternyata dengan bekam sel imun itu juga keluarkan dahsyat banget artinya ya kayak itu lah ya kayak ada kerusuhan kecil yang datang itu misalkan kopasus ibaratnya ada kerusuhan kecil ada 5-10 orang mungkin di kampung yang datang itu misalkan marinir misalkan pasukan-pasukan khasnya TNI itu tuh bekam kayak begitu jadi ketika seseorang itu dibekam subhanallah yang terjadi itu adalah pasukan-pasukan khusus imun itu dikeluarkan semua dari proses atau mekanisme yang terjadi pada bekam tadi masya Allah makanya salah satu hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa ketika beliau SAW dan beliau melewati sekumpulan malaikat saat itu malaikat-malaikat tadi tidaklah berkata atau berpesan kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan pada umatnya Ya Muhammad murah umatika bila hijama Ya Muhammad perintahkanlah umatmu untuk berbekam jadi ada semacam ya kalau malaikat ngomong berarti kan yang ngomong Allah arti seperti perintah Allah untuk berbekam kepada kita semua yang Nabi dalam sebuah riwayat hadis yang lain menyebutkan bahwa berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 pada bulan Islam itu akan menghilangkan penyakit Masya Allah luar biasa kan efeknya saya kira mungkin itu Sampai jumpa di video